PT. Pertamina Persero bakal menambah daftar portofolio investasinya di luar negeri dengan menyasar potensi kerjasama strategis dengan beberapa perusahaan energi di Afrika. Kerjasama yang diincar melingkupi bidang migas, pengembangan infrastruktur, serta kilang pengolahan, hingga potensi kerjasama distribusi produk hilir, dan pengembangan energi baru dan terbarukan panas bumi atau geotermal. Direktur utama Pertamina Niko Widiawati mengatakan, Pertamina memastikan kerjasama yang dilakukan dengan sejumlah korporasi di Afrika bakal membawa keuntungan signifikan bagi negara. Spiritnya adalah bring the barrel home, karena kita sebagian kebutuhan BBM sekarang masih impor. Kehadiran Pertamina di luar negeri ini bisa memperkuat ketahanan energi nasional dengan membawa hasil produksi di luar negeri ke tanah air untuk diolah di kilang Pertamina, katanya Senin 21 Agustus 2023. Niko menjelaskan bahwa kerjasama sektor energi menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mempererat kerjasama antar negara berkembang. Berikut sederet rencana investasi Pertamina di Afrika. Pertama, pengembangan panas bumi. Bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi Dodo ke Afrika pada 20 hingga 24 Agustus 2023, Pertamina melalui PT Pertamina Geotermal Energi Temika telah menandatangani nota kasepahaman dengan Afrika Geotermal Internasional Limited atau AGIL untuk mengembangkan potensi panas bumi di Kenya. Selain AGIL, PGAO juga menjejaki kerjasama dengan perusahaan Special Purpose Vehicle Pemerintah Kenya yakni Geotermal Development Company atau GDC. Presiden Jokowi menyebut bahwa investasi dengan GDC mencapai senilai 1,5 miliar USD atau setara dengan sekitar 22,5 triliun rupiah dengan asumsi kurs 15 ribu rupiah per dolar AS. 2. Pengelolaan Blok Migas Pertamina melalui PT Pertamina Internasional IP mengincar pengelolaan blok minyak dan gas bumi di Kenya agar bisa membawa hasil produksinya ke tanah air. Nikio mengatakan, Perserawan telah mengincar beberapa blok minyak dan gas bumi atau migas di Kenya untuk dikembangkan bersama dengan National Oil Corporation of Kenya. Aksi tersebut bakal menambah portofolio Pertamina Internasional IP yang sebenarnya sudah memiliki hak partisipasi pengelolaan blok migas di 12 negara. 3. Pembangunan Kilang Minyak Sebelum lawatan ke Afrika tersebut, Pertamina telah memiliki nota kesepahaman dengan Guma, perusahaan energi di Afrika, tentang aliansi strategis dalam proyek-proyek potensial di upstream, midstream, dan bisnis downstream. Kerjasama tersebut termasuk eksplorasi dan produksi lapangan migas, pengembangan pipa migas, hingga pengembangan kilang minyak dan petrokimia. Selain itu, juga perdagangan produk petrolium Pertamina di Kenya. Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi Luhut, Binsar Panjaitan juga sempat mengungkapkan rencana Pertamina untuk membangun kilang minyak di Kenya. Rencana itu diketahui berasal dari undangan yang disampaikan pemerintah setempat kepada Pertamina. Terima kasih sudah menonton!